Hai selamat malam teman-teman, apa kabar nih kalian baik-baik nggak nih? Kalau baik tolong dari room zoom-nya diacungin jempol, pakai metikon, jempol-jempol-jempol. Kalau kalian saat-saat aja sekarang, pada jumpa semua. Berarti tandanya kita semangat untuk memulai konser kita pada malam hari ini. Kita akan memulai konser kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat mutih kasihku, memenderita berhampikanku. Terlalu Besar. Kasihmu Bapak, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal daramu Yesus, tercura untuk menelapus hidupmu. Mari kita nyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat mutih kasihku, kau menerita berhampikanku. Dengan daramu, kau selamatkan ku. Ini ku hidup menyenangkanku. Terlalu Besar. Terlalu Besar. Terlalu Besar. Kasihmu Bapak, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu Besar Terlalu Besar. Terlalu Besar. Terlalu Besar. Terlalu bahan daramu Yesus Tercura untuk menembus hidupku Tercura untuk menembus hidupku Tercura untuk menembus hidupku Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih ya Tuhan Karena Tuhan sudah memimpin setiap dari kami Sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan Di sini di room zoom ini Untuk memuji memilihkan namamu Dan mendengarkan firmanmu Kiranya Tuhan pimpin aku Cici Yesi dan Civefe Yang pelayanan pada malam hari ini Kiranya Tuhan pimpin juga ibadah komisil kami Dari awal pertengahan hingga akhir Tanpa kekurangan suatu apapun Dan Tuhan dukung juga dalam koneksi internet Terima kasih Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan bersyukur Amin Oke teman-teman Sekarang kita akan memuji Tuhan kembali Kita akan menyanyikan lagu Segala puji syukur Dengan penuh dengan suka cita Dan dengan bertepuk tangan Mari kita menyanyikan lagu Segala puji syukur Setelah puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dibuja Kami mau bersyukur Kami mau bersyukur Tinggi ke nama-Mu Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Mari kita menyanyikan lagu syukur Mari kita menyanyikan lagu Sekarang puji syukur Hanya bagimu Tuhan Sebab kau yang layak dibuja Kami mau bersyukur Tinggi ke nama-Mu Haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Soraklah haleluya Haleluya Soraklah haleluya Soraklah, hallelujah, 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 hallelujah. Mari kita berhitung tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, guys, next-nya aku buka ruang kesaksian untuk teman-teman semua. Adakah yang ingin memberikan kesaksian tentang berkat Tuhan seminggu ini yang teman-teman alami? Adakah, adakah? Oke, kalau tidak ada, aku deh. Seperti yang kalian tahu, hari ini adalah pemakaman dari Om Bambang, Om, sahabat, teman, hamba Tuhan, kita tercinta gitu kan. Aku pertama kali dengar berita duka ini kemarin malam jam 11, kalau nggak salah apa, jam 11 kurang kayaknya. Sekitar jam segitu, tiba-tiba ayah lagi tidur di samping aku, ngomong, Oh Bambang meninggal, ngomong ini panggil Tuhan gitu kan. Di situ aku udah setengah tidur, teman-teman. Itu aku nggak tahu kenapa, ngantuk gitu, tapi kayak mata doang gitu yang tidur. Tapi hatinya belum gitu loh, kayak masih melek. Aku tiba-tiba bangun, kaget. Hah? Siapa gitu kan? Mbambang. Jujur, shock banget, tremor banget, kaget banget dan nggak nyangka gitu. Secepat itu Tuhan panggil. Karena aku sama Cicepi selalu kontek-kontekkan. Dan memang kemarin itu kami terakhir kontekan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi katanya, jam 3 pagi Cicepi, aku tiba-tiba chat aja gitu kan. Ci, gimana om gitu kan. Aman rin gitu. Kita sih terakhir chat-chatan bilang, katanya Cicepi, om Bambang aman gitu kan. Katanya. Terus aku kayak, kok tiba-tiba gini gitu loh. Terus tadi ternyata baru dapet info juga dari Cimoni. Katanya om Bambang itu sempat tiba-tiba terakhir dipasangin petilator. Aku pun nggak tahu karena udah lost kontek aja sama Cicepi. Mungkin ya karena Cicepi-nya juga nggak sempat untuk kabarin aku lagi. Atau udah nggak sempat. Udah lah Karin ngapain gitu loh gitu kan. Dia udah mikirin yang lain-lain, udah stress gitu kan. Kayak kesan aku ke om Bambang ini cukup happy. Cukup happy ending menurutku karena sosok om Bambang yang penyemangat. Dia tuh, jadi ini mungkin aku agak fastback kenapa aku pengen cerita ini. Karena om Bambang itu tiga tahun yang lalu pas aku mau masuk-masuk SMA. Karena aku kan selalu ikut tes-tes masuk sekolah negeri gitu kan. Om Bambang itu setiap hari minggu. Setiap pokoknya ketemu di gereja pasti nanya. Karin gimana hasil sekolahnya? Karin gimana? Keterima. Tapi dia manggil aku diem-diem gitu loh. Mungkin entah kenapa, mungkin dia tahu karena aku orangnya mungkin nggak pinter-pinter banget juga gitu teman-teman ya. Jadi biar kali aku, kalaupun aku nggak keterima, orang-orang nggak dengar gitu. Mungkin takut aku malu atau takut aku nyesungkan sama yang lain kalau dengar gitu. Tapi om, ketika dia ngomong gitu om Bambang, Om yakin kamu pasti bisa tahu Karin katanya. Semangat ya gitu. Dengan lembut, dengan bisik-bisik, dengan yang apa adanya om Bambang gitu nyemangatin banget. Selalu kalau ketemu aku tanpa lihat gitu. Aku kan doyan makan ya teman-teman. Dan om Bambang itu selalu, kalau habis sekolah minggu, habis ngajar sekolah minggu, om Bambang kan turun kan. Karin, om Bambang udah bayarin soto ya. Ntar langsung diambil gitu. Aku pun disitu lagi nggak pengen makan soto. Maksudnya nggak kepikiran makan soto gitu loh. Om Bambang selalu sepeduli itu gitu loh. Nggak hanya sama aku, sama orang lain. Bahkan maksud aku, mau dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, semua disamaratakan gitu loh. Om Bambang itu sosok yang sangat peduli, sangat aware gitu sama sesamanya gitu. Jadi cukup shock dan cukup kaget dan sedih banget karena nggak bisa nganterin ke pemakaman. Tadi dari awal link zoom aku buka, aku udah nggak tahan banget. Teman-teman aku udah yang kayak, aduh aku tadinya mau ikut lihat gaya, kayaknya nangis terus takutnya ntar gitu kan. Tapi jujur aku jadi kuat juga karena melihat Ci Brenda, Tante Bambang, Ko Andre, Ci Cepi, itu sangat-sangat kuat. Sangat-sangat aku nggak nyangka mereka bisa sekuat itu gitu loh. Karena kan memang hidup juga kita nggak ada yang tahu ya Tuhan gitu yang nentuin. Jadi mungkin Ci Cepi malam ini nggak bisa join sama kita karena mungkin masih butuh menyendiri atau masih butuh waktu untuk sendiri. Jadi kuat banget gitu Ci Cepi tuh sampai yang kayak, Ci jangan lupa makan ya. Karena kan yang ngurusin si Om kan Ci Cepi. Itu tiga malam aku bilang, Ci tiap malam, Ci udah makan. Ci, Ci udah makan. Udah kok Rin katanya. Tapi aku tahu dia nggak makan gitu loh. Sampai pada akhirnya dia bilang, aku makan cookies katanya. Cookies untuk apa Ci? Sehari-hari itu kamu makan cookies untuk apa? Terus katanya dia, tapi papaku makan Rin gitu. Sampai aku kayak, yaudah jangan lupa makan ya Ci gitu. Sebuah kenangan yang tak akan terlupakan gitu. Om Bambang dari kecil kalau aku dengar cerita dari ibu, aku dulu digendong-gendong. Aku dulu di, kayak udah dianggap anak sendiri gitu loh. Jadi kayak, gimana ya? Bener sih kayak orang tuh, aku tuh nggak bisa ngomong dengan kata-kata gitu guys. Bingung juga. Emang udah dari hati nih, kalau kita bisa sebatin setelepati nih, aku telepati deh. Udah deh, kata-katanya ya ada di dalam hati gitu. Yang bisa aku tarahin ya, untuk sekadarnya Om Bambang itu baik gitu. Jadi, iya bener. Aku itu tuh dari kecil tuh, emang pada dasarnya suka nge-repotin orang ya teman-teman, maafin ya. Jadi aku nangis-nangis minta bonekanya, minta bonekanya Cicepi, terus sama Om Bambang, dibawain semua bonekanya tau nggak. Dikasih ke aku gitu. Sampai yang kayak seperhatian itu dan sepeduli itu gitu loh. Melihat kesaksian tadi pas zoom pemakaman, satu kata yang pasti selalu terucap di awal adalah, Om Bambang itu sangat baik. Itu aja. Sangat baik, sangat baik, sangat baik gitu. Memang iya, teman-teman gitu. Jadi kayak, kita semua sedih banget, berduka yang sangat dalam. Tapi, Tuhan lebih sayang sama Om, dan Om udah nggak ngerasain sakit. Dan yang penting kita semua juga jaga kesehatan teman-teman, biar kita nggak ada yang tau. Kayak Om Bambang gitu kan, kita nggak ada yang tau gitu loh. Begitu pun aku gitu. Jaga kesehatan dan di kondisi yang seperti ini. Itu aja sih, sharing dari aku. Sorry, rada lama. Karena sambil nangis teman-teman, kan nggak lucu ya. Kalau kita cerita, tapi sambil nangis gitu. Kan nggak enak gitu. Oke deh. Itu aja, teman-teman. Adakah yang mau memberikan kesaksian lagi? Adakah? Oke, kalau nggak ada, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Kubri kemuliaan. Kubri kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuangkat suara pujian, kuangkat suara pujian, kuangkat namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti engkau. Tidak ada seperti negeri, kuangkat suara pujian, kuangkat suara pujian, kuangkat namamu. Bintik kemuliaan dan hormat Kuangkan suara pujian Kuangkan namamu Sekau besar Kau tak wajahin Dia rasa seperti engkau Dia rasa seperti engkau Sebab kau besar Kau tak wajahin Dia rasa seperti engkau Dia rasa seperti engkau Mari kita hanya ikan kembali sekali Bintik kemuliaan dan hormat Kuangkan suara pujian Kuangkan namamu Kuangkan kemuliaan dan hormat Kuangkan suara pujian Kuangkan namamu Kuangkan suara pujian Terima kasih Kau Diarah seperti Yang kau Sebab kau besar Berbuatmu Acair Diarah seperti Yang kau Diarah seperti Yang kau Sebab kau besar Bapak tangguh jahit, dia rasa seperti engkau, dia rasa seperti engkau. Bapak tangguh jahit, dia rasa seperti engkau, dia rasa seperti engkau. Dia rasa seperti engkau, dia rasa seperti engkau. Bapak tangguh jahit, dia rasa seperti engkau, dia rasa seperti engkau. Bapak tangguh jahit, dia rasa seperti engkau, dia rasa seperti engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Hari demi hari, engkau yang terus ada di samping kami, engkau yang terus menyertai kami ya, Tuhan. Tuhan, biarlah saat ini kami bisa sama-sama mendengar sedikit sharing ini, Tuhan. Engkau yang menjamah Yesi supaya bisa menyampaikan apa yang engkau sampaikan ke kami semua. Dan supaya hati kami juga boleh siap untuk menerima isi hatimu ya, Tuhan. Terima kasih ya, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ini kira-kira kali ini, jadi bintang ya misalnya. Oke, aku share screen dulu. Oke, bisa kelihatan kah? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke. Ini koneksi internet aku agak-agak kurang bagus, jadi semoga aja nggak tiba-tiba mati di tengah-tengah. Dari kemarin soalnya kayak gitu, sering mati. Oke, tema hari ini adalah irreplaceable. Tuhan tulisannya? Iya, irreplaceable. Irreplaceable ya tidak tergantikan. Pertama-tama aku mau nanya dulu sama teman-teman. Kalau di hidup kalian tuh, prioritas kalian sekarang tuh apa sih? Coba dong sharing. Aku bisa lihat nggak sih? Nggak bisa. Oh, bisa. Coba dong share di chat. Kalian tuh prioritasnya apa sih di hidup ini sekarang? Oke. Nggak perlu, kita jujur aja gitu. Kalau aku sekarang karir juga, kumpulin harta. Kumpulin harta. Dan pacar. Jujur, sejujur-jujurnya itu. Yang lain gimana? Jadi cuma Antonia doang menjawab. Oke. Karir. Kadang, apa ya. Sulit juga ya. Karena kita lupa juga apa ya. Kalau dipikir-pikir, mungkin nggak kebayang juga. Tadi aku udah sharing. Jadi kalau aku tuh love life, karir gitu. Bahkan keluarga aja lupa. Kadang keluarga itu di nomor tiga kan. Nah, seringkali ya kita, termasuk aku, kita semua. Itu nomor satu kan hal-hal tersebut. Karir, bahkan keluarga gitu ya. Mungkin hal yang nggak kepikir kita itu juga, kemalasan kita itu bisa menjadi prioritas kita. Secara nggak sadar. Ya nggak sih? Ada saat dimana aku pernah, ya ampun, males banget. Belajar males gitu ya. Dulu pas kuliah. Belajar males. Dulu kerja part time juga males. Males banget. Pokoknya males itu adalah kayak pegangan hidup. Soalnya saat itu. Pokoknya males, hidup malas. Nonton terus panjang hari. Nah, hari ini itu ngomongin Yesaya 40 ayat 18. Tentang, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ini biasanya sih kalau ngomongin ini ya. Kalau kita baca teksnya itu, Tuhan mengomongi tentang, ada satu, tentang berhala. Tentang penyembahan berhala pada zaman itu Israel ya. Yang kita udah tahu pasti ceritanya bangsa Israel itu seringkali lari daripada Tuhan. Lupa, Tuhan udah bantuin macem-macem. Lupa. Terus habis itu jadinya menyembah berhala. Itu satu hal. Menurut satu. Jadi kita, kalau mungkin sekarang kita nggak membuat berhala patung-patung lalu kita sembah gitu. Enggak ya. Tapi yang kedua, kita suka menempatkan satu hal, atau mungkin orang, atau mungkin apapun itu ya. Itu kita lebih takut daripada ke Tuhan. Kita lebih cinta daripada ke Tuhan. Dan kita lebih berserah atau lebih percaya sama hal tersebut daripada ke Tuhan. Nah ini, itu juga yang sering kita lakukan ya nggak sih di kehidupan ini. Nah, dalam titik tertentu gitu. Kalau misalnya kita pikirin ya, siapa sih atau apa sih yang pertama kita lakuin kalau misalnya kita dalam masa sedih gitu. Maupun masa bahagia gitu ya. Jadi karena kita lupa. Cuma sedih doang gitu. Kita bahagia itu juga. Apa sih yang kita pikirin pertama gitu. Kalau pas lagi sedih, oke mungkin kadang kita lari ke Tuhan. Tapi seringnya yang pertama kita pikirin apa? Kayak eh, rupanya cerita ke teman gitu. Walaupun nggak salah ya cerita ke teman. Atau yang pengen kita lakuin adalah yang paling parah terus kayak mabok-mabokan gitu. Atau misalnya terus depresi sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita lari ke tempat yang salah. Atau saat kita bahagia juga. Kita melupa sama Tuhan kita gitu. Padahal kebahagiaan itu yang kasih kan juga Tuhan. Berkatnya yang kasih juga Tuhan. Seringkali kita lupa hal-hal ini. Seringnya yang kita lakuin tadi ya. Kita cari pelarian sendiri gitu. Kita cari pelarian terus abis itu kita bikin solusi-solusi sendiri gitu. Nah kita punya satu pribadi yang ada buat kita. Nah ini aku ada kayak satu quote gitu ya. Berapa quote yang aku sering lihat di manusia-manusia zaman sekarang gitu ya. Mungkin nggak di lingkungan terdekat kita. Apalagi di gereja kita sih nggak gitu. Kayak kesehatan. Apalagi sekarang ya yang nggak percaya COVID gitu. Menggampangkan COVID lah yaudahlah nanti karantina juga bisa sembuh gitu ya. Atau yang penyakit-penyakit lain gitu. Minum obat juga oke gitu. Dari, kalau dari sisi karir juga. Dari sisi keuangan ya gitu. Emang kan ada quotes-nya yang terkenal banget. Kayak uang itu bisa, money can buy happiness gitu kan. Nggak salah sih sebenarnya. Ya kan kalau misalnya kita sedih gitu makan es krim tuh smoothnya naik gitu kan. Ya kalau secara nggak langsung, money can buy happiness too gitu. Kita lagi bete, kita jalanin ke luar negeri, itu money can buy happiness too gitu. Dan keluarga dan pacar pun gitu gitu. Kita kadang mikirnya udah lah udah punya pacar, kita suka lupa hal-hal lain. Kita udah fokus ke keluarga kita, yaudah I have them gitu. Nggak perlu kayaknya yang lain deh gitu. Ada masalah tinggal ke keluarga. Kurang duit tinggal minta mama gitu kan. Nah sering kali ini kayak kita melakukan ini gitu. Oke ini harusnya, oke. Jadi harusnya tulisannya, padahal segala sesuatu yang dunia ini dapat lenyap begitu aja gitu. Kalau Tuhan izinin. Jadi sesuatu yang jadi pegangan hidup kita ini tuh bisa lenyap aja gitu. Kayak ceritanya Ayub ya. Tuhan ngambil begitu saja apa yang dia punya, yaudah kita nggak bisa apa-apa. Saat kita menggantungkan hidup kita pada harta, pada hal duniawi, kita buat pegangan yang salah gitu. Di Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada raci. Nah, sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya bagi Tuhan ya. Ini bagi Tuhan. Nah, saat kita menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita, di tempat yang salah, di hal yang salah, itu tidak ada kepastian ya gitu. Kita nggak bisa menemukan kedamaian di situ. Kita padahal punya sosok, satu sosok yang lebih berkuasa gitu. Satu sosok yang di atas segala-galanya. Kalau dipikir, gini aku sempat baca sebuah buku, aku nggak ingat detailnya gimana. Tapi, dia pernah menyebutkan gini, kenapa kamu percaya sama creation, tapi kamu nggak percaya sama creator-nya. Kita percaya sama uang, kita percaya sama manusia, kita percaya sama beberapa hal lain, tapi kadang kita lupa siapa yang menciptakan mereka. Yang the almighty one gitu lah ya. Jadi, segala ilmu hati itu juga dari Tuhan. Kadang yang kita lupa itu gitu. Kenapa kok kita lebih percaya ke apa yang dibuat, bukan pembuatnya. Pertama sih, yang aku sepulkan dari irreplaceable ini, kita tuh nggak bisa menggantikan Tuhan di hidup kita. Dalam situasi apapun, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tuh nomor satu. Tuhan itu, apa ya, BGP 3K kita. Jadi, Tuhan yang pertama banget kita cari saat terjadi apapun dalam hidup kita. Nah, satu hal yang aku sempat baca terakhir ini, nggak tahu kenapa banyak banget masuk kayak nonton real di Instagram, nonton, eh, dari share-share teman-teman di story gitu juga, mereka banyak ngomongin gitu loh, tentang cara melepaskan sepenuhnya kontrol hidup kita ke tangan Tuhan. Jadi, maksudnya gimana ya, kalau kita menempatkan Tuhan di nomor satu, kita juga harus bisa lepasin kontrol benar-benar berserah sama Tuhan kita gitu. Karena Tuhan yang punya pegang kendali dalam hidup kita. Dia yang irreplaceable gitu, dia nggak akan tergantikan dengan masalah-masalah yang ada, dia nggak akan kalah sama masalah-masalah yang ada. Nah, terus, satu note lagi, pas aku lagi baca-baca tentang ini, itu aku nemuin satu artikel gitu, satu orang yang bahas, kalau, put your problems, your happiness, and your daily life for his glory. Ini ada satu pendeta, jadi kayak pastur gitu, aku pernah jadiin quote di IG, terus keinget gitu lah pas tadi lagi edit-edit PPT. Terus aku masukin ini, dia itu bilang gini, Seth, the peril is... Sorry, the peril is always the Lord's. Nggak ada Sethnya. The peril is always the Lord's. So, take heart if you're facing storms and struggles and giants. Maybe God wanna show off what he can do. So, step back and give room for God to work. Jadi, kadang masalah-masalah dalam hidup kita adalah saat di mana Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya gitu ya. Kita kan diciptakan Tuhan itu juga untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Sogalanya. Nah, jadi saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi kesedihan gitu ya. Ataupun saat kita bahagia, itu sebetulnya adalah saat di mana Tuhan ingin menunjukkan, ingin menyatakan kemuliaan yang melalui kita. Di Yesaya 48, 11-12 itu di point out gitu. Dia fokusin, Tuhan gak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain gitu. Dia yang menciptakan semuanya, dia juga yang melindungi dan berkata, jangan sampai kemuliaan itu jadi jatuh ke yang lain gitu kan. Tuhan melakukan itu semua itu untuk kemuliaannya gitu. Maksudnya gimana ya? Semua yang terjadi dalam hidup kita untuk kemuliaannya. Ini ada Roma 8, ayat 18. Jadi Roma 8, ayat 18 itu mengatakan kesusahan sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Aku dapat ayat ini pas aku lagi belajar ambil kelas teologi di Korea waktu itu. Jadi dia ngomong gitu, kalau dalam kehidupan kita saat ini, dari kemalasan kita, di struggling kita, kita susah di pelajaran, mungkin kita menghadapi kehilangan, kayak CP barusan ya. itu apa ya, aku tadi jujur pas ikut Zoom pemakamannya itu, ya ampun aku mikir tau nggak sih, lihat berapa banyak orang yang join, bayangin betapa Om Bambang itu udah membawa kemuliaan luar biasa gitu buat Tuhan. Ya nggak sih? Aku pikir gitu, pikir banget kayak gitu tadi. Kayak ampun luar biasa gitu, betapa hebatnya sebuah satu orang aja gitu, satu orang sudah membawa kasih yang begitu besar buat di Zoom aja tadi udah 90 ya, 100 ya sampe full. dimuliakan dari itu gitu loh. Nah itu, mungkin kita juga harus meneladani Om Bambang banget ya, gimana cara kita menempatkan Tuhan jadi prioritas pertama kita, sehingga dari kita Tuhan dimuliakan, di dalam kita Tuhan dimuliakan gitu. Dari semua struggling kita, orang akan lihat, wah, dia punya Tuhan yang hebat gitu. jadi poinnya gitu, kita kesimpulannya adalah kita harus bisa menaruh prioritas kita yang tepat gitu ya, susunan prioritas kita yang tepat. Tuhan yang pertama, yang lain mengikuti. Kayak gitu. Aku share itu aja sih, nggak banyak. Aku coba share itu. Mungkin sulit ya, aku sendiri kayak, suka lupa sama Tuhan. Kalau ada masalah, nanti baru balik gitu ya. Kalau ini sering terjadi gitu, aku benar-benar akan munafik lah ya. Kalau misalnya pas baru putus, tiba-tiba kayak semua story itu tentang firman Tuhan. Itu sesuatu yang aku pun sadari gitu. Nah itu puji Tuhan, setiap kali aku di ajak sharing ini, aku pun diingatkan. Dan apalagi, plus tadi kejadian hari ini, Tuhan juga menyatakan, jadilah teladan ya. Jadi, kemuliaan Tuhan itu bisa dipancarkan melalui kita. Agak menggeser ya dari itunya ya, dari temanya. Tapi, entah kenapa aku pas lagi prepare ini, aku masuk ke sini gitu. Nggak tahu apa. Tuhan, Tuhan bukan bahan serep kita, menjadikan Tuhan bukan prioritas kesekian setelah segala kesibukan kita. Kita belajar untuk mengingat Tuhan, untuk menaruh Tuhan di tempat pertama dalam setiap keempatan kita. karena Tuhan tidak tergantung. Tuhan Terima kasih. Untuk tutup doa kok. Koyo hadir. Kalau nggak ada Koyo, mungkin Niko. Eh, ada. Oke, kirain Koyo lagi keman. Koyo, aku minta tolong buat pimpin doa ya. Oke, teman-teman mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh dikuatkan satu dengan yang lain melalui kebenaran firman-Mu, melalui sharing oleh Yesi. Setiapun kami boleh menghadapi sebuah tantangan ataupun cobaan ataupun sukacita. Beritaya Tuhan bahwa itu semuanya mendatangkan kebaikan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak awar hati atau mempersalahkan keadaan, tapi ajar kami Tuhan untuk membuka hati kami dengan proses Tuhan. Bahwa proses Tuhan di dalam kehidupan kami adalah baik. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami rindu Tuhan boleh bentuk kami. Tuhan kami boleh rindu untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini. Dalam malam hari ini Tuhan kami semakin boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan boleh pakai sehingga kami juga boleh dapat menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak di surga, kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berujakan syukur kami. Amin. Terima kasih, Koyo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.